Salum sahabat pendidikan Kristen berjumpa kembali dengan video dari channel ini Pada kesempatan kali ini dan beberapa seri ke depan saya tertarik untuk membahas tentang leadership Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang empowering leadership atau kepemimpinan yang memberdayakan Sahabat pendidikan Kristen, kepemimpinan telah mempengaruhi kita semua baik atau buruk Karena kepemimpinan memiliki arti penting yang sangat luas, mari kita melihatnya sebagai sebuah peluang Ini adalah kesempatan untuk membawa kesehatan ke dalam tim dan organisasi kita Ini adalah kesempatan untuk membawa kepuasan kerja bagi para pemimpin dan seluruh staff yang bekerja bersama-sama Ini adalah kesempatan untuk melihat organisasi dan gereja berkembang dan menjadi seperti yang Tuhan inginkan Dalam seri kepemimpinan kita akan berbicara tentang praktik kepemimpinan yang berfokus pada pemberdayaan orang lain Untuk tumbuh dan berkembang dalam pelayanan dan pekerjaan mereka Karena misi dan efektivitas sebagian besar organisasi penting Kita ingin melihat para pemimpin belajar merangkul Pemberdayaan dalam praktik kepemimpinan mereka Mari kita mulai dengan definisi tentang kepemimpinan yang memberdayakan Kepemimpinan yang memberdayakan adalah proses di mana para pemimpin dan staff bermitra bersama Untuk mencapai tujuan dan visi bersama Definisi ini memberitahu kita tentang beberapa nilai Pertama, kepemimpinan yang memberdayakan adalah tentang pemberdayaan lebih dari kontrol Meskipun secara historis manajemen dan kepemimpinan sering menekankan kontrol Namun prinsip-prinsip Alkitabiah dan penelitian kontemporer Menunjukkan kekuatan dan efektivitas kepemimpinan yang berfokus pada pemberdayaan staff Daripada mengendalikan Kedua, kepemimpinan yang memberdayakan adalah tentang proses Kepemimpinan bukan tentang pertemuan dan aktivitas sederhana Kepemimpinan yang memberdayakan adalah tentang hubungan pemimpin dan staff dari waktu ke waktu Pemodelan pemimpin tentang apa yang penting Menghargai staff, memperlengkapi dan mengembangkan pengikut atau staff Membutuhkan waktu dan investasi dalam hubungan inti Ketiga, kepemimpinan yang memberdayakan adalah tentang tujuan dan visi bersama Meskipun tampaknya efisien bagi para pemimpin untuk melihat pendekatan langsung dan sangat direktif Terhadap kepemimpinan, efektivitas jangka panjang mengharuskan baik pemimpin ataupun staff memiliki agenda bersama-sama Meskipun model kepemimpinan yang mengarahkan dan mengendalikan seringkali lebih mudah ditemukan Dalam beberapa seri ke depan, kita akan menyoroti model pemimpin yang berfokus pada pemberdayaan dan menelayani pengikut mereka Semakin banyak, para peneliti menunjukkan bahwa praktek pemberdayaan dan berorientasi pelayan Seperti itu bukan hanya ide yang baik, tetapi juga menghasilkan hasil yang unggul Salah satu kepemimpinan yang memberdayakan dilakukan oleh Colin Barrett, mantan presiden Southwest Airlines Barrett menjabat sebagai presiden Southwest Airlines dari 2001 sampai dengan 2008 Barrett memandang pekerjaan utamanya adalah bekerja untuk staff dan pelanggan mereka Barrett mencatat tujuan hidup kami sebagai pemimpin senior di Southwest Airlines adalah untuk mendukung orang-orang kami dan memperlakukan mereka sebagai keluarga Komitmen Barrett dan pemimpin lainnya di Southwest adalah untuk memastikan bahwa karyawan dan pelanggan sebagai prioritas utama Perlakukan orang Anda dengan benar dan hal-hal baik akan terjadi Barrett mengatakan bahwa staff mereka adalah orang-orang yang paling penting dalam hal prioritas Barrett menghabiskan 80% waktu untuk memperlakukan staff dengan aturan emas Dan mencoba memastikan bahwa staff memiliki lingkungan kerja yang menyenangkan Di mana mereka merasa nyaman dengan apa yang dilakukan dan tentang posisi mereka di perusahaan Pesannya adalah kami melakukan yang terbaik bagi seluruh staff dan karyawan Sebagai gantinya mereka juga harus melakukan hal yang sama dengan menawarkan penumpang kami yang juga merupakan pelanggan kedua kami dalam hal prioritas Berikan mereka kehangatan, kepedulian, dan semangat yang sama Model kepemimpinan yang memberdayakan dan yang berfokus pada staff dan karyawan ini sangat menarik Dan di sepanjang seri ke depan ulasannya akan dilakukan bertujuan untuk memberikan kita semua wawasan Alkitabia Refleksi berbasis penelitian dan rekomendasi praktis tentang bagaimana Anda tumbuh Sebagai pemimpin yang memberdayakan juga Sahabat pendidikan Kristen, kiranya uraian singkat yang merupakan pendahuluan dari seri-seri kepemimpinan ini Akan memberkati kita semua Amin